Pantai Goa Kucing Assalamualaikum Wr Wb Teman teman sahabat indah channel tv Saat ini saya berada di pulau terpencil yaitu pulau gili ketapang teman teman Bersama Kang Eko Bongotan Pring, Mas Den Vlog dan Cakra Panorama Kita akan coba mengeksplore sebuah goa Konon katanya goa ini dipercaya adalah rumahnya dari ribuan kucing Peliharaan dari Sheikh Maulana Ishak Beliau adalah penyebar agama Islam di jaman Wali Songo teman teman Dan konon katanya juga ada sebuah perwujudan dari kucing raksasa Entah seperti apa wujudnya kita akan langsung masuk ke dalam dan bertanya kepada pemandu Nanti biar pemandu yang memberikan arahan atau yang menunjukkan seperti apa perwujudan nyata dari kucing raksasa tersebut Ikuti terus perjalanan kami di indah channel tv Dan di sini ada hamparan batu warna putih berada dekat di sisir Selat Madura Nah ini ada tulisan sumur jodoh goa kucing Kayaknya goa kucingnya ini teman teman ya Di depan kita ini Misalkan masuk gimana Di depan kita ini sumur jodoh goa kucing begitu ya Tapi ini pintu keluar dari goa tersebut Untuk memasuki goa kucing ada sebuah bangunan begitu ya Nah di depan kita ini bangunannya Bangunan dari untuk menutupi goa kucing tersebut Atau pelindung begitu teman teman ya Nah di depan kita sudah ada anak kucing teman teman Yang berwarna putih Ini kucing nyata ya begitu ya Tapi mitosnya goa kucing ini Kenapa disebut goa kucing Konon di jaman dulu Di jaman Di jamannya wali songo Goa ini Menjadi tempat Dari Sheikh Maulana Ishak Untuk menyebarkan agama Islam Dan kucing kucing di sini Adalah peliharaan beliau teman teman Nah di sini Di sisi sebelah utara begitu ya Terdapat sebuah laut ya Laut Selat Madura Jadi goa ini berada di bawah laut teman teman Nah ini Nah penampakan dari lubang Atau pintu masuk dari goa kucing ini Membentuk lingkaran begitu ya Yang berdiameter sekitar 1 meter Oke kita coba masuk ke dalam goa Kita akan melihat keadaannya seperti apa teman teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum permisi Oke kita tetap hati hati teman teman ya Kita hidupkan senter dulu Nah Assalamualaikum Nah Ya Allah Ditembus oleh akar pohon teman teman Jadi Dinding dari atas Seperti ini teman teman Nah ini Ada sebuah Membentuk loft teman teman Asli membentuk loft Sebentar ya Saya ambil gambar ya Nah ini Duh Sebentar teman teman Nah Kelihatan ya Membentuk loft begitu ya Oke Itu Pembentukan secara alami teman teman Pembentukan secara alami ini Oke Kita coba terus Turun begitu ya Nah di depan sana Itu Ada sebuah Sumur Begitu ya Yang dipercaya Sumur ini Mempercepat datangnya jodoh teman teman Percaya atau tidak Yang jelas ini Yang jelas ini dipercaya sebagai Su Dikenal dengan nama sumur jodoh Begitu ya Ukurannya Sekitar 50 cm Dan kedalamannya 1 meter teman teman Dan cukup dangkal Dan airnya asin teman teman Ada 4 cumur disini Nah Yang sebelah sini seperti ini Sama ukurannya Tapi yang disebelah sana Agak Itu Agak lebaran Oke Terus Uh Dan ketinggian dari Goa ini Luasnya sekitar Berapa ya Kalau luasnya ya Sekitar 1 2 3 Sekitaran 4 meter Teman teman Dan Disana juga ada Lubang ya Tapi buntu Teman teman Dan konon Disini itulah Tempat Goa Kucing ini Berada Maksudnya Dan disinilah Kucing-kucing Gaib itu Ada Teman teman Dan juga Kadang Ada Kucing raksasa Yang keluar dari Goa ini Tapi goa tersebut Adalah Goa gaib Teman teman Tapi Kucing tersebut Adalah Kucing gaib Teman teman Tidak bisa Dilihat dengan Mata telan Hanya orang Orang yang Beruntung Yang Bisa Melihat dan Menjumpai Kucing tersebut Nah disini Sudah ada Tangga Untuk Jalan keluar Teman teman Seperti ini Nah Ini teman teman Sebentar Nah Ini adalah Pintu keluar Dari goa Tersebut Yang kita Lihat tadi Oke lanjut Kita coba Keluar Teman teman Bismillah Ya Allah Ya Allah Alhamdulillah Kita sudah selesai Nah itu ada Kucing itu Di dekat Bapak Salim Ini apa ini pak Tempat pasarian Oh yang menyerupai Kucing Berwujud Kucing Mana batu ini pak Batu ini yang menyerupai kucing Iya Kucing raksasa itu pak Iya pak Besar Besar Dan di dalam kamar ini Ada sebuah batu Yang konon katanya Ini adalah Perwujudan dari kucing Iya pak Perwujudan Dari kucing raksasa Teman teman Sebentar pak ya Permisi Penampakan batunya Seperti ini teman teman Cukup besar sekali Konon Orang yang mampu Melihat dengan mata batin Ini adalah Sebuah kucing raksasa Peliharaan Dari Seh Maulana Ishak Di waktu beliau Menyebarkan agama Islam Di Gili Ketapang ini teman teman Nah itu Disana ada Tulisan Tempat pasarian Mba bujuk Tunggal angin Mba bujuk Anoman Mba bujuk Sepuser bumi Luar biasa Oke Ya teman teman Kita coba Keluar Dari tempat ini Sudah Nggak Semoga Teman teman Bisa Terhibur Dengan tayangan ini Semoga tayangan ini Bermanfaat Salam budaya Salam lestari Indonesia Jaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 Selamat menikmati Selamat menikmati